Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Inna hamdalillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Man yahdihillah falamudillalah Wa mayyudlil faladiyallah Syedu'en la ilaha illallah Syedu'enna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli'ala muhammadu'ala minhammad Alhamdulillah anak-anak Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA Yaitu Kita Melanjutkan pelajaran kita Yaitu struktur dan fungsi tumbuhan ya Kita udah Bertemu pekan lalu Dan ini kita akan lanjutkan Di buku yang Sudah pernah saya share Untuk melihat halaman 134 ya Struktur dan fungsi tumbuhan Nah disitu dijelaskan mengenai Apa saja Struktur dan fungsi tumbuhan Pertama adalah Struktur dan fungsi akar Batang daun dan bunga Nah disini kita akan mempelajari ya Apa ya fungsi dari akar Batang daun dan bunga itu Kemudian Disini juga kita bisa melakukan percobaan Ya Antum bisa lihat Daun-daun ya Atau tanaman ada Bayam, kentang, wortel ya Kemudian kita lihat Coba sama Coba sama uminya Coba ke dapur ya Dilihat disitu Ternyata tumbuhan itu terdiri atas beberapa bagian ya Ada bagian Daunnya Ada bagian batangnya Dan ada akar Oke Sebenarnya apa akar nih Fungsinya apa ya Akar Dia biasanya berada di bawah permukaan tanah ya Tidak memiliki buku-buku Tumbuh dengan pusat bumi dan menuju ke air Ya fungsinya ini adalah mengambil makanan atau mengambil bahan makanan ya Dari Tanah untuk diolah ya Itu adalah fungsi dari akar Ada juga akar ini untuk menyimpan cadangan makanan ya Seperti singkong ini sebenarnya dia akar Jadi singkong ini sebenarnya angkar ya Tapi dia bisa dimakan ya Karena disitu ada cadangan makanan untuk tumbuhan itu sendiri sebenarnya ya Kemudian juga Wortel ini sebenarnya Ternyata wortel itu juga dia Ada juga akarnya Dan untuk menyimpan cadangan makanan sebenarnya jadi akarnya juga ya Kemudian yang kedua adalah batang Batang ini adalah Kalau kita lihat batang ini berditegak ya Fungsinya adalah Tentu saja sebagai pengangkut ya Dan juga sebagai Pembawa Makanan dari Akar menuju ke daunnya Di daun itu akan diolah ya Oleh tumbuhan Supaya tumbuhan itu nanti bisa tumbuh Dan besar ya Seperti ini pohon bambu ya Ada pohon bambu Ada juga Ternyata Cadangan makanannya ada yang disimpan di batang Nah contohnya tebu Kentang Dan rimpang kunyit Ini adalah Ternyata sebenarnya adalah Dia tebu ini adalah Batang tapi disitu menyimpan cadangan makanan Kemudian yang terakhir daun ya Daun ini adalah Dia berfungsi untuk sebagai tempat memasaknya ya Tempat memasak dari tanaman ya disini Ada daun Dari jenis ya ada yang monokotil ada yang dikotil Seperti daun pepaya ya terus kemudian daun jagung Ya ternyata disini ada Namanya Proses fotosintesis Ya fotosintesis ini Disini merubah CO2 dan H2O menjadi Oksigen Dan menjadi Glukosa atau Gula Makanya tanaman itu Ada yang sebagian Rasanya manis ya Seperti tebu itu Itu anak-anak Coba Antum bisa lihat lagi ya Bagaimana Percobaan yang disini Kita bisa membuat percobaan ya Mengenai Hasil fotosintesis Ternyata adalah Coba untuk bisa lihat ya Hasil fotosintesis itu Ternyata adalah Sesuatu yang disebut Mirip dengan gula Bisa Untuk bahan makanan Dari Pada Tanaman itu sendiri Terus kemudian Kaktus Pernah melihat kaktus Nggak ya Nah Dimana ya Apa Daun dari kaktus itu Ternyata dia ya Kalau kita lihat ya Tubuh kaktus itu Besar sekali Apakah kaktus memiliki daun Ternyata dia Batangnya yang besar ya Kemudian ada yang terakhir Adalah bunga ya Ada beberapa tanaman itu Yang memiliki bunga Nah di bunga ini Juga ada Mahkota Ada tangkai putih Kepala putih Ya Kemudian ada benang sari Ya Yang disitu berfungsi untuk Menyerbuk Ya Menyerbukkan Sehingga bunga itu Nanti menjadi buah Ya menjadi buah Baik yang berbiji Maupun tidak berbiji Ya ini adalah Salah satu fungsi Tanaman adalah Berbunga Terus yang terakhir adalah Buah dan biji Ya ada buah Ada daging buah Dan ada biji Ya ini adalah Berfungsi untuk Nanti dia melanjutkan Kehidupannya Atau berkembang biak Jadi tanaman itu bisa Makin lama makin Banyak ya Oke Kemudian kita Kedalam ya Kalau lebih mendetail lagi Mengenai Jaringan tumbuhan Ya jaringan tumbuhan Ini ada Istilahnya Jaringan meristem Atau jaringan Embryonal Ya kemudian ada Jaringan dewasa Oke jaringan meristem Primer Ada Tumbuhan Yang sel-sel aktifnya Membelah Ya kan Kemudian dia Terdapat di ujung Batang Ataupun ujung akar Ya meristem Menyebabkan Pertumbuhan Dari Tumbuhan Jadi makin Tinggi Ataupun Makin Dalam Untuk akarnya Ya kalau dia ada di batang Maka dia membuat Makin tinggi Kemudian ada Meristem sekunder Adalah Berasa di Seseh dewasa Berupa sifatnya Menjadi Meristem kembali Aktif membelah Kembali Nah ini Contohnya adalah Kambium pembuluh Dan kambium gabus Ini menyebabkan pohon Jadi makin lama Makin Besar ya Untuk meristem sekunder Ya Ternyata kita bisa Menentukan loh Pohon itu Nanti umurnya Berapa lama Dari lingkaran Tahun ya Tingkaran tahun ini Menunjukkan ya Perkembangan Dari Pohon Pada musim panas Sama musim dingin Dia akan Atau musim hujan Air hujan Dia beda Kalau musim Air hujan Dia lebih tumbuh cepat Kalau musim Panas Dia lambat Sehingga Seperti ada Warna-warna Ya Nah ini adalah Kita bisa Melihat Berapa lama Dia Pohon itu hidup Dengan melihat Perubahan Warna Gelap terang Dari pohon itu ya Oke Kita lanjutkan Kembali ya Bisa Untuk membaca Juga Untuk jaringan Selanjutnya Ada jaringan Pelindung Terdiri ada Di sebuah Di seluruh Permukaan luar Tumbuhan Biasanya memiliki Jaringan pelindung ya Untuk Mencegah air Hilang Melindungi tanaman Itu sendiri Ada jaringan Dasar Pada seluruh Bagian tumbuhan Biasanya ada Sebuah jaringan Pengisi Yang berperan Penting pada Somas Metabolisme Ya Itu ada Yaitu Disebut juga Jaringan Parenkin Kemudian ada Jaringan penyokong Atau penguat Untuk menunjang Bentuk dari Tanaman Itu sendiri Kemudian ada Jaringan pengangkut Dari dua jenis Yaitu Silem Dan phloem Untuk Mengangkut Air dan Zat-zat Terlarut Di dalam Tanaman Jaringan pengangkut Struktur dan fungsi Jaringan akar Juga Kita pelajari Di sini Apa ya Fungsi Jaringan akar Dari kita lihat Di gambar 3.21 Ini Biasanya akar Itu dia Seperti ini Ada Tudung akar Ada Meristem Tadi ya Meristem apikal Untuk akar Makin tumbuh Ada zona Pembelahan Zona Pemanjangan Zona Diferensasi Di situ ada Cortex Cortex Kemudian Kulitnya ya Terus di dalamnya Ada silinder pusat Kulitnya epidermis Dan ada Rambut akar Ini adalah Biasanya Tipikal Bentuk-bentuk Dari akar Jaringan Meristem apikal Adalah jaringan Yang terus membelah Sehingga akar Menjadi panjang Kemudian Ada juga Di atas Ada epidermis Cortex Dan silinder pusat Epidermis Merupakan Bagian akar Terluar Kalau Sel-sel epidermis Memiliki Dinding yang tipis Sehingga Air dan mineral Mudah masuk Kedalam Sel epidermis Seperti ini ya Gambarnya Di Gambar Titik 3 Titik 2 Satu Disini ada Silinder pusat Floem Silem Cortex Dan epidermis Jadi epidermis Paling luar Cortex Yang tebal Itu ya Kemudian Silem Itu ada Di dalam Dan ada Floem Ini contoh Untuk akar Dikotil Dan monokotil Itu bisa Bedakan Kemudian Bisa Baca Lanjutkan Lebih Mendalam Lagi Bagaimana Bentuk Dari Akar Ini ya Masya Allah Sangat Kompleks Sekali Bahkan Untuk Tumbuhan Ini Allah Menciptakan Sangat Mendetail Sekali Sehingga Setiap Tumbuhan Ini Punya Beberapa Fungsi Masya Allah Yang menciptakannya Semua Kemudian Setuk Fungsi Jaringan Pada Batang Batang Juga Mirip Dengan Akar Dia Juga Punya Fungsi Fungsi Ada Tadi Ada Epidermis Paling Ketek Fungsi Jaringan Ini Ada Jaringan Fungsinya Untuk Membawa Makanan Ke Atas Nah Kemudian Juga Daun Daun Masya Allah Ya Daun Ini Ternyata Juga Bukan Sekedar Lapisan Di Dalam Itu Ada Juga Epidermis Mesofir Palisade Mesofir Bunga Karang Berkas Pengangkut Epidermis Bawah Dan Ada Stomata Tempat Bernafas Daun Ya Anak Cangat Masya Allah Ya Dari Jaringan Daun Ini Pun Apa Sangat Mendetail Sekali Ya Allah Menciptakan Stomata Ini Dapat Membuka Dan Menutup Ternyata Ya Dapat Membuka Dan Menutup Sehingga Inilah Tempat Disini Kayak Semacam Ridung Ya Dari Tahleman Kalau Dilihat Ternyata Tanaman Itu Punya Lubang Lubang Untung Ya Oke Anak Itulah Ternyata Juga Ada Teknologi Teknologi Yang Menggunakan Apa Yang Digunakan Menggunakan Jaringan Ini Seperti Panel Surya Atau Solar Cell Itu Menggunakan Teknologi Mirip Dengan Yang Ada Di Tanaman Ternyata Ternyata Ya Anak Anak Dia Ada Seperti Ini Yang Di Atas Tanaman Bagaimana Ada Chlorofil Cahaya Matahari Masuk Itu Coba Kita Digunakan Untuk Panel Surya Ada Silikon Negatif Silikon N Silikon Positif Atau P Sehingga Bisa Menjadi Cahaya Lampu Bisa Dinyalakan Ini Masya Allah Mencoba Kita Menggunakan Teknologi Ada Sensor Cahaya Ada Yang Punya Rumah Punya Sensor Cahaya Yang Kalau Malam Dia Atau Di Pinggir Jalan Lampunya Nyala Sendiri Kalau Malam Kalau Siang Dia Mati Kemudian Juga Ini Ada Lapisan Pelindung Dan Pengilap Mobil Seperti Ada Satu Daun Daun Punya Sifat Mengkilapkan Alat Pemurnian Air Dia Juga Memiliki Sifat Mirip Tanaman Bisa Memfilter Air Ini Adalah Enceng Gondok Biasanya Enceng Gondok Bisa Memfilter Air Karena Dia Memiliki Sifat Alat Ini Adalah Untuk Membersihkan Jadi Enceng Gondok Ternyata Bisa Membersihkan Memfilter Air Nah Itulah Anak Anak Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Dan Disini Juga Berapa Tokoh Tokoh Siapa Aja Tokoh Tokoh Islam Juga Ada Yang Banyak Belajar Ada Said Al Asma'i Ad Dinawari Al Baitor Kemudian Juga Ada Tokoh Barat Seperti Robert Brown Dan Juga Matthias Kilden Ada Para Peneliti Dalam Hal Tanaman Organ vegetatif Merupakan Organ Tumbuhan Yang Berfungsi Mendukung Pertumbuhan Dan Perkembangan Tumbuhan Terutama Berguna Untuk Penyerapan Pengolahan Pengangkatan Dan Penimbunan Dajat Makanan Organ vegetatif Tumbuhan Berpumbuluh Terdi Atas Akar Batang Dan Daun Akar Berfungsi Untuk Menambatkan Tubuh Tumbuhan Pada Tanaman Batang Berfungsi Untuk Menyokong Kemudian Daun Berfungsi Untuk Mengambil Gas Karbondioksida Digunakan Sebagai Sumber Bahan Bagu Dalam Potos Potosintesis Mengatur Penguapan Air Dan Penapasan Jaringan Meristem Ada Jaringan Aktif Dan Membelah Diri Secara Mitosis Dengan Meristem Dapat Dikelombokan Dari Dua Macam Reset Primer Dan Sekunder Ada Jaringan Dewasa Juga Ada Jaringan Pelindung Jaringan Dasar Jaringan Penyokong Berfungsi Untuk Memberikan Bentuk Tubuh Fotosintesis Terjadi Pada Jaringan Palisade Dan Jaringan Bunga Karang Yang Banyak Temukan Di Daun Ini Adalah Diagram Bisa Belajari Organ Tumbuhan Ada Organ Vegetatif Generatif Vegetatif Seperti Akar Batang Dan Daun Jaringan Bunga Dan Buah Jaringan Tumbuhan Ada Dikelombokkan Menjadi Jaringan Sistem Dan Jaringan Dewasa Terus Teknologi Apa yang Dipakai Yang Menggunakan Mirip Tanaman Ada Panerosor Ya Sesuai Dan Alat Kemudian Coba Sekarang Jawab Soalnya Di Uji Kompetensi Ini S1 Sampai Soal Nomor 10 Ya Jawab